Yahudi, kepintaran mereka dalam bidang teknologi itu dengan orang di luar negeri seperti di Amerika ya, pabrik senjata itulah sebabnya sampai sekarang orang Amerika senantiasa membela Yahudi baik salah maupun benar makanya Allah mengingatkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 120 orang Yahudi dan orang Nasara takkan pernah bersenang hati kepadamu sampai kamu tunduk patuh mengikuti agama mereka nah jadi semenjak Rasulullah masih hidup pun Bapak Ibu orang Yahudi sudah membuat masalah di Madinah misalnya berjanji dengan Rasulullah Yahudi, Nasrani, Islam sama-sama membela negara Madinah tahun-tahun datang serangan dari Mekah Yahudi ini berbelon malah membacu musuh sebagian dari Nasrani juga berbelon itulah sebabnya karena khianatnya mereka mereka diusir oleh Rasulullah dari Madinah masih hidup Rasulullah mereka berbuat ular jadi ada seorang ibu-ibu pergi ke pasar pakai jilbab jilbabnya panjang, duduk dekat kedai orang yang begitu diikatnya baju ibu-ibu itu diikatkannya di dekat kedainya itu ke kursinya ketika ibu-ibu itu berdiri sebagian dari pakaiannya itu melorak karena diikatkan itu nampaklah bagaimana seorang sahabat Rasulullah ini yang menikmati terlaluan bergurau dia bercanda dia tapi berlebihan menyebabkan wanita tadi aurannya terbuka dan dia menjadi malu Masya Allah karena dia malu terlihat ada diikat maka datanglah seorang sahabat Rasulullah dibunuhnya Yahudi itu wah dibunuhnya Yahudi itu karena memberi malu dan menghinakan wanita yang pakai jilbab nah waktu itu mengandulah sahabat kepada Rasulullah ya Rasulullah ada kasus apa dia seorang Yahudi mengikatkan ketika ibu-ibu sedang duduk diikatkannya bagaiannya ke kursi eh tau-tau ketika dia berdiri terbuka aurannya lalu seorang sahabat melihat seperti itu dipermalukan seorang Muslim ah dibunuhnya Yahudi itu dilapor kepada Rasulullah lalu Rasulullah mendatangi perkampungan Yahudi itu karena dia lari ke perkampungan Yahudi itu banyak Yahudi-Yahudi di situ disebutkan saudaranya yang telah menghina pakai jilbab Muslimah akhirnya dibuatkan perjanjian jangan dihulangi lagi seperti itu eh tau-taunya dihulangi lagi dalam bentuk yang lain oleh orang Yahudi itu maka dari orang Yahudi tadi di di tidak boleh tinggal di Madinah karena berkali-kali melanggar janji jadi ciri-ciri jadi ciri-ciri orang Yahudi itu melanggar janji itu namanya orang munafik ayatul munafik salah satu tanda orang munafik itu tiga apabila berjanji dusta apabila berjanji dia dusta dan kemudian apabila dia mau bicara sehari-hari dia selalu dusta bicara dia dusta apabila janji dia mungkin izak tu minah khonan apabila dia dipercayai dia hianat nah itulah ciri-ciri munafik itu yang kenakalan seperti itu dilakukan oleh Yahudi di masa Rasulullah di Madinah kenakalan kecil-kecilan berakibat Musa akhirnya orang-orang Yahudi ini merantau merantau ke Eropa ke Jerman masya Allah sampai di Jerman bangsa Arya dia merasa bangsa nomor satu di dunia Indo-Arya Jerman datang pula orang Yahudi katakan orang Yahudi yang paling terhebat di dunia diberikan kelebihan seluruh dunia orang Yahudi orang orang Jerman mengatakan dia yang paling terhebat bertemulah antara dua kesombongan kesombongan Yahudi merasa terhebat di dunia dan kesombongan dari Ras Arya di Jerman juga merasa yang paling terhebat dengan Nazi nazinya akhirnya Nazi ini membunuh menyakiti 12 ribu orang Yahudi di Jerman 12 ribu ada yang dipusir yang dimunuh sampai 6 juta orang terbunuh dari mana itu dari dendam yang bernama Hitler waktu dia masih kecil dia selalu memakan roti yang dibuang-buang oleh orang Yahudi karena orang Yahudi ini menguasai perbankan bang menguasai perdagangan mudi perdagangan emas pokoknya yang paling-paling besar yang paling mahal yang paling tinggi termasuk industri pesawat dia menguasai akibatnya yang peribumi Jerman merasa mirip dengan peribumi Indonesia dengan pendatang dari Cina atau dari daerah-daerah lain di Indonesia masa 4 persen orang menguasai segelitir orang menguasai sampai 80 persen di Indonesia jadi Cina-Cina di Indonesia menguasai 80 persen tanah di Indonesia sedangkan peribumi untuk mendapatkan tanah 1 hektar saja berapa yang susah tapi kalau Cina-Cina yang dari Hong Kong dari mana dia dapat berjuta-juta hektar ya terlahirlah kecemburuan sosial nah itu namanya kalau di Indonesia antara peribumi dan non-peribumi kalau di Jerman namanya antara Nazi dengan Nazi Jerman dengan Yahudi merasa yang nomor satu akhirnya terjadi apa terjadi pembantayan yang sangat mengerikan apa pesan yang harus kita bercakap Rasulullah kalau mau pergi ke satu negeri menyatulah dengan orang daerah itu seperti Rasulullah yang datang dari modang menyatu dengan orang Madinah bagaimana menyatunya itu disatukan di masjid sama-sama berjamaah sama-sama kotoroyoknya dan mau mengadakan asimilasi asimilasi adalah kawin campur sedangkan Yahudi tidak mau kawin campur dengan ada kawinnya campur itu mereka akan saling menyayangi ketika Rasulullah itu datang dengan para sahabatnya ke sana banyak sahabatnya tidak bawa istri karena perjalanan jauh dari Munkah ke Madinah perjalanan sangat bersang dikejar pulang oleh orang-orang kafir dan orang-orang penyebab di Munkah nah banyak istri yang tidak mau ikut itu di Madinah sudah ditunggu artinya mereka diberi manfaat diberi tempat dan diberi istri yang tidak punya istri diberi modal siapa yang ingin berdagang begitulah cintanya pendatang cintanya beribumi yang disebut Tauh Mansor dengan pendatang yang namanya Tauh Mohai Jiri nah yang ini sebagai pendatang tidak mau berbau dengan masyarakat setempat akhirnya tersingkir nah jadi pembawa itu sangat penting sekali kebiasaan maafir 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 surah wa ta'awalu alal mirri wal taqwa wa la ta'awalu alal izmi wal aluwan tolong menolonglah berbau saliman bantulah dalam hal kebaikan takwa jangan tolong menolong dalam hal berbuat kerusakan umpamanya dalam perkelahian jangan jadi berbau nah itu terjadi juga pada uman islam sedikit di paleti di spanyol uman islam sebagai pendatang disana penduduk spanyol sebagai bumi putra yang orang-orang arat yang datang ke situ kurang juga berbau dengan uman islam spanyol pagarnya selalu tinggi-tinggi sehingga mereka tidak berbau akibatnya uman islam di spanyol juga tertusi dari spanyol pada 14 tahun 1459 awal dari abad yang ke-15 maga perhinan dengan Ratu Isabel menghalau uman islam keluar spanyol karena tidak berbau kalau sudah berbau mereka tentu tidak tahu kemenangannya istrinya cucunya semandonya iparnya berada dari spanyol terjadi pemerangan mereka tertusi nah berapa ratus tahun padahal uman islam telah memasai spanyol itu 700 tahun mulai abad 711 sampai 14 59 karena tidak berbau akhirnya tersingkir jadi pembauran itu sangat penting sekali sebagaimana Rasulullah dari Madinah berbuah dari Mekah berbaur di Madinah bahkan Rasulullah kalau mau mati tak mau pulang tanpa Mekah karena ada orang yang meninggal di satu tempat tidak mau di tempat di kumpulkan di kumpulkan di mana ke kampung Rasulullah tidak kata Rasulullah di mana kamu tinggal di situ di kumpulkan termasuk Rasulullah di mana dia meninggal di situ di kumpulkan begitu contoh oleh Rasulullah maka Abu Bakar pun dia tidak pulang ke Mekah Umar tidak pulang ke Mekah Rasulullah sendiri tetap di Madinah di kumpulkan di situ lahir di Mekah berkumpul di Madinah kenapa dia telah menjadi menuduk Madinah berbau di Madinah berbuat kebaikan di Madinah mendidikan negara di Madinah nah seperti itu yang berbawa penyatuan antara pendatang dan putra dan nah itu juga terjadi di Cina Indonesia itu di Pantai Kapu Jakarta itu tak mau dia dididikan pendera Indonesia dia ingin negaranya akibatnya terjadilah tanpanya negara dalam negara tak mau berbau itu adalah merupakan bom waktu namanya bom waktu itu satu saat nanti akan meledak kenapa karena tidak mau berbau dia sama dia saja pribumi dia agak berendah yang dia mendatang dia agak berendah tinggi itu tidak disenangi oleh Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah dikitlah sampai waktunya pas lain kali kita sambung lagi yang intinya bahwa dalam beribadah itu tidak semuanya ibadah khusus yang mempunyai saran rukunnya banyak ibadah-ibadah yang umum yang tidak ditepatkan waktunya boleh dengan kata-katanya yang kita bisa dan boleh berkembang boleh dihadakan pembaharuan itu yang disebut yang disebut dengan bidang khasana dalam bidang khairul mahtud tetapi dalam khairul mahtud khusus tak boleh dikurangi tak boleh ditambahi rukun iman untuk islam jangan ditambah dikurangi tapi kalau cara kita berkorban boleh hal yang dikorbankan juga boleh jadi korban Tuhan boleh rusak seperti di India boleh kerbau seperti di Sementara Barat di Mengginang di mana-mana walaupun itu tak serupa dengan Rasulullah tapi boleh dilaksanakan karena caranya itu hewannya itu yang penting disenangi oleh masyarakat setempat jadi ada satu tempat di kampan orang tak senang dengan sapi orang senangnya kan kerbau karena kerbau ini minyaknya tidak banyak kalau sapi minyaknya banyak sekali lemahnya jadi korban dan satu daerah itu yang dikenal oleh masyarakat setempat dan yang disenangi jadi kalau satu tempat orang itu berpantang makan tabik jangan berpantang di situ ada orang yang berpantang yang kena darah tinggi jatuhnya jangan sepulih kami di situ di tempat lain cari binatang yang lain jadi itu persyaratan itu adalah binatang yang disenangi oleh masyarakat setempat kalau tidak disenangi mubazir nah terima kasih semoga Allah meretak kita semua wa billahi wa fiqbal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh wa rahmatatuh wa rahmatatuh wa rahmatatuh wa rahmatatuh